Baik, Pemisah Tribun kembali bersama saya, Ipai. Kesempatan kali ini saya berhadapan langsung dengan Pak Kepala BTNGC Kabupaten Kuningan dan ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan selama 3 hari di kondisi ataupun peristiwa Karhutra Gunung Ciremai, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, baik. Kebakaran di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Gibuk terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 10.30. Nah, dengan kondisi angin yang cukup pencang, material untuk terjadinya kebakaran dalam hari ini semak belukar juga cukup kering dan tinggi, rapat, itu menyebabkan api cepat menyebar. Namun, dengan kekuatan penuh dan partisipasi masyarakat secara stakeholder, BPBD, Dinas Dalkar, TNI Polri, masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan mitra-mitra wisata, serta mitra-mitra pemanfaat jasa air juga cukup respon. sehingga tadi malam sekitar pukul 10.30, hari Sabtu berarti ya, itu sudah dapat dikendalikan. Namun demikian, untuk memastikan api benar-benar padam, kami masih menugaskan petugas dan teman-teman dari LSM Akar untuk melakukan mop-up ke selokasi-lokasi yang bekas terjadinya kebakaran. Mop-up sangat penting untuk memastikan bahwa kebakaran itu benar-benar padam. Dan tadi jam 12, tim mop-up yang beranggotakan 7 personil itu sudah menyatakan bahwa api sudah bisa kita kendalikan. Nah Pak, ini kan hari ketiga ya Pak. Ada beberapa titik yang muncul kebakaran lagi Pak? Ya, tadi saya sore hari ini jam 4.30 ya, kami dapat laporan di blok Leles, itu ada titik api kembali. Nah untuk memastikan ini, saya sudah menugaskan petugas kami, tim dari Taman Nasional Gunung Sirema yang dipimpin oleh Kepala Seksi, beserta relawan atau mitra kami dari Desa Linggas sana untuk memastikan ke lokasi terjadinya informasi, terjadinya kebakaran. Namun di lokasi tersebut juga sudah ada mitra wisata di Blok Batu Luhur yang sudah melakukan upaya pemadaman. Kami masih nunggu informasi berikutnya dari Blok Leles, tapi kemudian nanti mudah-mudahan ini bisa dikendalikan api di lokasi tersebut. Nah Pak, ini kan selama pemadaman dilakukan Pak, ini untuk kondisi kesehatan para petugas gabungan gimana Pak? Ya, dari sisi kesehatan Alhamdulillah hingga saat ini teman-teman para relawan, mitra-mitra kalmi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan yang barangkali ada sekitar 150-an personil dari berbagai pihak. Tingkat kesehatan namun-mahun aman, namun ada sedikit insiden terprosok mungkin itu tidak terlalu berbahaya barangkali ya. Artinya untuk ISPA memang tidak ada ya Pak? ISPA belum terjadi di sekitar kawasan Taman Sudulun Siremai belum ada keluhan-keluhan dari masyarakat juga. Nah Pak, kemudian Pak, ini kan sebelum semua dipastikan dalam kondisi aman dari perapian itu Pak? Gimana Pak? Ya, tim yang terdiri dari BPBD dipimpin langsung oleh Pak Kalak, Pak Kasi BPBD juga, dan Relawan Akar, itu masih standby di lokasi Karang Dinding. Itu menunggu informasi yang tadi disampaikan di blok leles ada titik api. Jadi mungkin ini sampai malam kita akan standby di sini karena untuk memastikan api ini benar-benar mati. Pak, hitungan sementara, Pak, luas lahan yang terbakar, Pak? Ya, untuk hitungan sementara dengan metode yang ada di kami, lokasi yang terbakar, itu sekitar 125,5 hektare. 125, ya Pak. Betul. Nah Pak, untuk kenyamanan ataupun memang habitat, Pak, satwa-satwa di habitat tertentu, Pak, itu bagaimana, Pak? Ya, sebagian besar, ini mungkin 90 persen bahwa itu lokasi semak belukar. dan 10 persen adalah hutan campuran dan di daerah sini juga itu habitatnya habitat dari satwa-satwa kecil seperti makaka, kemudian ayam hutan, kemudian beberapa jenis-jenis mamalia yang lainnya. Kondisinya berarti aman, ya Pak? Insya Allah. Kondisi untuk habitat tidak terlalu mengganggu untuk spesies kunci terutama. Dalam hal ini, Surili, Mas Santutul, dan Elang Jawa. Dan kemudian di bekas kebakaran tidak ditemukan bangkai ataupun... Oh tidak, tidak ditemukan. Artinya bahwa satwa-satwa di sini sudah mana langsung menyingkir barangkali ya karena terjadi pemanasan dari api yang berkobar. Nah Pak, itu kan ada saran dari Pak Bupati, Pak, soal komadaman dilakukan oleh helikopter itu, gimana Pak? Nah untuk kondisi saat ini karena kami juga bisa membaca situasi dan kondisi kebakaran yang masih relatif bisa ditangani secara manual, kami akan melakukan upaya itu. Tapi kalau seandainya dirasa mana diperlukan dengan menggunakan metode waterbumping, ya tentunya kami akan berkoordinasi atau mengambil langkah-langkah yang strategis dengan pihak BNPB. Nah untuk sementara ini karena kondisinya masih bisa kami tanggulangi dengan bantuan stakeholder yang terkait, terus kemudian masyarakat, relawan, dan para pecinta alam sehingga kami membolisasi melakukan pemadaman secara manual. Nah Pak, pengalaman Pak Kabas ini kan berapa hari gak tidur Pak? Gimana Pak itu? Ya apa ya, karena barangkali ini saya terpanggil bersama-sama dengan para relawan, stakeholder yang memiliki spirit dan motivasi yang sangat tinggi dalam rangka mengamankan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dari Amukan, Sejago Merah. Itulah yang membuat kami juga petugas Taman Nasional Gunung Ciremai untuk bersama-sama dengan para mitra, relawan melakukan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah Pak, setelah ini Pak, ini kan ada pemeriksaan kesehatan gak Pak bagi petugas-petugas atau gimana Pak? Ya insya Allah kalau diperlukan ya, tapi nanti kita coba barangkali ada kalau ada keluhan-keluhan dari petugas tentunya itu kita harus respon ya barangkali nanti ada ispa atau apa untuk menganggu paru-paru ya tentunya kami akan ngambil langkah-langkah yang lain. Baik, terima kasih Pak.